Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serangan Fajar adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada praktik politik yang tidak etis di Indonesia terutama dalam konteks pemilihan umum Hal ini melibatkan kampanye hitam atau black campaign penyebaran berita palsu atau fitnah intimidasi pemilih dan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan politik atau mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil Serangan Fajar seringkali dilakukan pada waktu yang sangat dini biasanya sebelum pemilihan dalam upaya untuk mempengaruhi opini publik sebelum kampanye resmi dimulai Praktik ini merusak demokrasi dan integritas proses pemilihan umum dan harus diberantas dengan tegas Pemerintah, lembaga pengawas pemilu, serta masyarakat sipil berperan penting dalam memerangi serangan Fajar ini dengan mengawasi kampanye memberantas penyebaran berita palsu dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih secara cerdas dan berdasarkan informasi yang akurat Musyawara Nasional Keenam Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 29 Juli 2000 telah membahas tentang suap atau riswah korupsi atau gulul dan hadiah kepada pejabat Sekretaris Komisi Suatwa MUI Asra Roni Am menjelaskan Sidang tersebut menyepakati jika memberikan riswah dan menerimanya hukumnya adalah haram Serangan Fajar dapat dikatakan sebagai suap atau riswah Syekh Khotib Ash-Shirbini dalam kitab Mughni Mu'taj mengatakan dalam ilmu fikir suap atau riswah didefinisikan sebagai tindakan memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar dia melakukan sesuatu yang tidak adil atau tidak benar suap adalah tindakan yang tercelah dan bertentangan dengan hukum suap adalah pemberian sesuatu kepada orang lain agar dia memutuskan perkara dengan tidak adil atau agar dia tidak memutuskan perkara dengan adil Ash-Shirbini Mughni Mu'taj Jilid 6 halaman 288 dengan kata lain suap adalah memberi sesuatu agar seseorang memutuskan sesuatu dengan tidak adil sementara itu serangan Fajar bisa dianggap suap karena bertujuan agar rakyat tidak memilih pemimpin dengan objektif dengan adanya serangan Fajar rakyat diminta untuk memilih berdasarkan apa yang diberikan pada saat serangan Fajar itu terjadi bukan berdasarkan integritas dan kompetensi dari sang calon pemimpin dalam konteks ini penting untuk memahami jika suap atau riswah memiliki dampak yang merugikan dalam masyarakat karena dapat merusak proses demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang kurang bermoral dan tidak kompeten sementara itu Takiuddin Asubuki dalam Fatwa Asubuki juga memiliki pendapat yang sama suap yang dimaksud disini adalah sesuatu yang diberikan untuk menolak hak atau untuk mendapatkan sesuatu yang batil jika suap diberikan untuk mendapatkan putusan hukum yang benar maka haram bagi yang menerimanya ada pun bagi yang memberi suap jika dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan suap maka hal itu diperbolehkan namun jika dia bisa mendapatkan haknya tanpa suap maka suap itu tidak diperbolehkan demikian pula hukum suap untuk jabatan dan kedudukan haram bagi yang menerimanya secara mutlak sedangkan bagi yang memberi suap hukumnya dibedakan berdasarkan penjelasan di atas Asubuki Fatwa Asubuki Vifuru Il Fikis Syafi'i Jilid 1 halaman 221 sedangkan dalam hukum negara praktik politik uang termasuk serangan fajar merupakan perkara yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan umum Pasal 187A melarang dengan tegas tentang pemberian dan penerimaan uang atau imbalan lain untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan umum Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi bidana Lalu bagaimana sikap yang bisa dilakukan jika kita menerima uang serangan fajar? Jika kita sudah terlanjur menerima uang serangan fajar maka kita tidak boleh menggunakan uang tersebut dan harus mengembalikannya Masalah ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Majum Syahrul Muhadab 1. Dikembalikan kepada pemilik atau wakilnya Jika sudah meninggal maka menyerahkannya kepada ahli warisnya 2. Jika pemiliknya tidak diketahui maka hendaknya dialokasikan untuk kemasrahatan umum Dan yang ketiga disedekahkan kepada fakir miskin Itulah sikap yang harus kita lakukan saat terlanjur menerima uang serangan fajar Sebaiknya kita tidak menerima praktik uang politik karena hal ini merupakan bentuk pelantaran hukum dan juga hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT Dengan demikian jelas bahwa hukum serangan fajar diharamkan dalam agama Serangan fajar dapat merusak nilai-nilai luhur demokrasi Suara pemilih dibeli dengan menggadaikan akal sehat dan logika masyarakat dalam menentukan pemimpin Hal ini harus segera dihindari agar pesta demokrasi tetap terjaga dengan sehat sehingga melahirkan pemimpin yang benar-benar berintegritas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton